Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansa, turun langsung ke Jalan Talang Duku. Hal ini dikarenakan ratusan warga Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, melakukan blokir jalan menuju pelabuhan karena masyarakat menuntut janji kepada pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas dari mobil perusahaan. Ratusan warga Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, dan sekitarnya melakukan blokir jalan menuju pelabuhan Talang Duku. Mereka menuntut janji pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk membangun jalan yang rusak akibat aktivitas dari mobil perusahaan. Atas aktivitas warga ini, PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansa, langsung turun ke lokasi guna menenangkan masyarakat. Disampaikan oleh PJ Bupati, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan terkait persoalan tersebut. Namun sayangnya pihak perusahaan hanya mengutus perwakilannya saja. PJ Bahyuni meminta hal ini untuk segera ditindak lanjuti, dan pihak perusahaan segera memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan kolektif. Kita tunggu lagi besok. Mudah-mudahan besok, konfirmat antara perusahaan dengan masyarakat di sini yang dikepaktifasi Odor Magadres bisa berjalan dengan baik sehingga nanti. Untuk diketahui, sebelumnya masyarakat Talang Duku telah melakukan aksi demo kepada pihak perusahaan. Karena jalan di kawasan rusak dan berdebu, sehingga warga sulit melintas karena perbaikan tak kunjung direalisasikan. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.